Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Sambo Tani Manik Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemengkasan atau pemotongan tunas maupun daun pada tanaman terong ungu yang saya tanam di tanah langsung atau lapangan seperti ini Nah inilah perkembangan tanaman terong ungu yang saya tanam di tanah langsung atau lapangan Dimana untuk usia atau umur tanaman terong ungu ini saat ini kurang lebih 32 hari setelah tanam Pengupukan kimia sudah kita lakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada pengupukan pertama setelah berumur 14 hari setelah tanam Dan pengupukan kedua kita lakukan setelah berumur 24 hari setelah tanam Nah inilah perkembangannya, sangat subur dan tanaman terong ungu ini semuanya sudah menghasilkan bunga Nah seperti ini contoh bunga tanaman terong ungu ini Nah dalam penanaman awal kemarin kita lakukan pemberian pupuk kandang seperti kotoran hewan Dan begitu juga penaburan dalong ungu ini kita lakukan untuk menetralisir pihak tanah atau menjaga kesamaan tanah Dan inilah hasilnya perkembangan atau kesuburan tanaman terong ungu ini hampir merata semua Nah setelah tanaman terong ungu ini sudah mulai berbunga Nah disinilah waktu yang tepat saya lakukan pemangkasan atau pengotongan daun maupun tunas pada tanaman terong ungu ini Dimana daun atau tunas yang akan kita potong adalah daun yang sudah tua atau daun yang sudah kurang sehat pertumbuhannya Contohnya seperti ini Nah seperti ini contohnya daun yang akan kita potong Daun yang sudah menyentuh tanah Jadi manfaat atau kegunaan kita lakukan pemangkasan tunas maupun daun pada tanaman terong ungu ini Supaya nutrisi pupuk yang sudah kita berikan atau kita taburkan pada tanaman terong ungu ini Ini tidak terbuang sisi artinya nutrisi pupuk tidak lagi dimakan daun seperti ini Jadi nutrisi pupuk langsung diserap oleh bunga tanaman terong ungu ini Dan manfaat atau kegunaan lainnya sangat banyak dimana salah satunya untuk menjaga kelembapan udara pada tanaman terong ungu ini Dimana kelembapan udara berpengaruh pada penyakit seperti kutu daun maupun hama-hama lainnya pada tanaman terong ungu ini Maka dari itu perlu kita lakukan pemangkasan Jadi kita lakukan pemangkasan seperti ini Kita pangkas daun yang sudah kurang sehat pertumbuhannya Semoga untuk menjaga kelihatan Untuk pemangkasan daun maupun tunas pada tanaman terong ini Bisa kita lakukan berulang-ulang Artinya kita pilih daun yang sudah kurang sehat pertumbuhannya Dan waktu yang tepat kita lakukan pemangkasan daun atau tunas Dimana setelah tanaman terong ini sudah mulai menghasilkan bunga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi cukup sekian video saya Tentang bagaimana cara pemangkasan tunas maupun daun pada tanaman terong Sekian video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe